Hasbi Rabbi Jallallah, maafi kalbik, gairullah, nuri muhammad, sallallala ilaha illallah, hasbi rabbi. Pria wajib tahu, ini enam tanda yang menunjukkan wanita sedang selingkuh. Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Perselingkuhan menjadi perilaku kompleks yang dipengaruhi oleh pilihan individu, keadaan dan dinamika hubungan masing-masing. Meskipun itu adalah perilaku yang sering dikaitkan dengan pria, kenyataannya wanita juga bisa tidak setia. Perilaku seperti itu bisa dipupuk dari banyak faktor, hubungan dan bervariasi dari orang ke orang. Memahami faktor-faktor dibalik ketidaksetiaan itu penting. Sebelum kita lanjut, mari kita dukung channel ini biar bisa berkembang, dengan cara di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sahabat yang beriman, mari kita lanjutkan kembali pembahasannya. Selain itu, jika Anda ingin menghindari kemungkinan perselingkuhan wanita dalam hubunganmu, bawalah kepercayaan, komunikasi dan rasa saling menghormati karena elemen-elemen ini sangat penting dalam menjaga hubungan yang sehat yang sama-sama setia. Dari perasaan tidak aman hingga ketidakpuasan emosional, ada banyak alasan dibalik kesetiaan wanita dalam sebuah hubungan. Meskipun alasan pengkhianatan mungkin berbeda dari orang ke orang, ada beberapa faktor mendasar yang tetap konsisten dan berfungsi sebagai motivasi perselingkuhan. Wanita yang berselingkuh menjadi lebih berhati-hati dengan ponsel, akun media sosial dan barang-barang pribadinya. Dia akan membuat rencana untuk menjaganya tetap pribadi dan rahasia. Oleh karena itu, ketahui beberapa tanda, tanda wanita selingkuh berikut ini. 1. Jarak Emosional Ketika wanita yang berselingkuh menunjukkan penurunan keintiman emosional dengan pasangannya, dia menjadi kurang terlibat dalam percakapan dan menunjukkan ketidak tertarikan atau penarikan diri. 2. Perubahan Perilaku dan Rutinitas Perubahan perilaku dan rutinitas bisa menjadi tanda potensi perselingkuhan pada perempuan. Jika seorang wanita tiba-tiba mengubah rutinitas, kebiasaan, atau minatnya sehari-hari tanpa penjelasan yang jelas, itu bisa menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Misalnya, dia mungkin lebih sering keluar, membuat alasan mengapa dia tidak bisa menghabiskan waktu bersamamu, atau melakukan aktivitas baru tanpa melibatkanmu. 3. Kurangnya Hubungan Seksual Anda akan menyaksikan penurunan nyata dalam aktivitas seksual atau perubahan mendadak dalam perilaku seksual wanita yang berselingkuh. Hal ini bisa menunjukkan bahwa perhatiannya sedang diarahkan ke tempat lain. 4. Lebih Banyak Waktu di Luar Rumah Semakin banyak waktu yang dihabiskan di luar rumah, ditambah dengan penjelasan yang tidak jelas atau mengelak tentang keberadaannya, bisa menjadi tanda potensi perselingkuhan yang mengkhawatirkan. Jika pasanganmu sering absen dan tidak bisa memberikan alasan yang jelas atau bersikap defensif saat ditanya tentang aktivitasnya, ini menunjukkan bahwa dia terlibat dalam perilaku atau interaksi yang ingin dia sembunyikan. 5. Sikap Defensif Yang Berlebihan Sikap Defensif yang berlebihan, terutama saat ditanya tentang tindakannya, keberadaannya, atau perubahan perilakunya bisa menjadi tanda bahaya yang menunjukkan kemungkinan perselingkuhan. Jika pasanganmu menjadi sangat defensif, menghindari menjawab pertanyaan langsung, atau menjadi jengkel atau marah saat Anda mengemukakan kekhawatiran Anda, itu menunjukkan bahwa dia sedang mencoba menyembunyikan sesuatu. 6. Lebih Mempunyai Perhatikan Penampilannya Perhatian diri yang meningkat secara tiba-tiba, seperti lebih memperhatikan penampilannya, mengubah gaya berpakaiannya, atau menunjukkan fokus yang tinggi pada penampilan fisiknya menunjukkan kemungkinan besar akan pengkhianatan. Ketika seseorang mulai berusaha ekstra untuk penampilannya tanpa alasan yang jelas, itu menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk menarik atau membuat orang lain terkesan. Perilaku ini bisa menjadi tanda bahwa mereka menginvestasikan waktu dan energi untuk mempertahankan citra yang diinginkan demi minat romantis yang baru. Sahabat Yang Beriman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.